Intro Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vila terlengkap dan terupdate, apalagi kalo bukan di HSR Wheel. Kali ini kita lagi ada di kota Pekanbaru. Salah. Kali ini kita ada di kota Palembang. Ya maklum ya maklum ya. Jadi kita kebetulan lagi mini road trip. Nah kebetulan kemana di Pekanbaru dan sekarang di Palembang. Nah di belakang gue ini ada mobil-mobil customer dari toko-toko official store kita yang ada di kota Palembang. Ini ada alamatnya di bawah sini. Jadi temen-temen daerah Palembang dan sekitarnya yang mau ganti velg, ganti bandan dan lain-lain bisa langsung datang aja ke toko tersebut. Oke. Nah kali ini ada dua mobil yang menurut gue mobil ini bisa dibilang ya cukup banyak penggunanya. Nah kali ini gue bakal berbagi sedikit referensi untuk modifikasi untuk mobil-mobil yang seperti di judul. Ada Toyota Avanza yang lama dan ada Toyota Agya. Oke kita akan mulai dari Toyota Avanza pertama. Halo om. 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 Boleh kenalin diri dulu om. Selamat datang dulu di Palembang om. Terimakasih. Kok gak ada MMP-nya ya? Nanti ada yang di baik layar nanti ada om. Oke oke. Ya kenal kan nama saya Muhammad Hengi Sitisna. Asal dari Tanjung Enim bang. Tanjung Enim itu di Palembang lah ya. Sumatera Selatan. Tapi beda Kabupatenya bang. Beda Kabupatenya. Kabupatenya Muara Enim. Biasanya dipanggilnya apa nih bang? Saya Tisna kadang Tisna kadang Hengi banyak bang. Oke. Oke lah kalau gitu. Bang Tisna. Iya bang. Ada mobil apa nih di belakang kita? Saya punya Avanza All nih bang. Tahun berapa nih bang? Tahun 2008 bang. 2008 lah ya. Transisi berarti masih manual ya. Masih manual bang ya. Manual. Oke. Ini udah lama lo pakenya? Sudahlah bang. Sudahlah bang. Dari 2008 ya. Dari pertama beli? Dari 2008 ya. Dari pertama beli? Apa sih bang? Ya pertama nyaman juga untuk keluarga. Kan belum coba. Iya. Nah tapi denger-denger dari orang-orang biasa. Oh oke. Kan lumayan banyak lah yang pakai Avanza kan. Jadi sharing-sharing sama orang. Ya coba lah Avanza dengan harganya terjangkau. Dia nyaman juga kan. Gak selalu. Dia juga irit juga bensinnya kan. Ngambilnya di situ bang. Apalagi kayak sekarang ya. Iya. Bensin lagi naik ya. Iya bang. Bukan naik ini bang. Apa? Lompat. Lompat bang. Kalau naik dikit-dikit ya. Iya dikit-dikit ini lompat. Wah ini bahasa keren loh. Bensinnya lompat. Iya lompat. Oke. Terus selain nyaman. BBM nya juga irit. Apalagi itu bang. Alasan lo mau beli mobil ini. Banyak juga yang pengguna bang. Spare part nya juga mudah dicari. Oke. Dan saya juga kan. Juga hobi otomotif. Jadi. Mobil ini bisa saya. Rakit saya sendiri lah. Bisa dibangun sendiri. Bisa mobil sendiri. Bisa. Kerusakan bisa lah. Saya benerin sendiri sendiri. Oke. Ini kalau gue lihat ini ada. Stiker Avanza owner Indonesia ini. Iya. Apa ini bang. Saya ikut. Club komunitas bang. Komunitas. Komunitas. Komunitas Avanza. 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 Avanza owner Indonesia. Oke. Nah. Apa alasannya. Ya. Maksudnya sampai mau ikutan terjun ke dalam. Komunitas tuh. Apa sih alasannya. Pertama. Kita. Dapat. Pengalaman bang. Pengalaman tentang mobil kita. Mengenal mobil kita. Mobil kita tuh. Kenapa sih. Apa isinya. Nah. Dan kita. Perkenalan kan. Spek-speknya gimana. Nah. Sering yang terjadi kerusakan. Yang kita. Ini kan. Biar. Kita bisa. Waspada lah. Antisipasi. Buat itu. Antisipasi sebelum terjadi kerusakan. Ya itu. Kita belajar dari komunitas. Komunitas. Terus. Kita juga bisa mengenal. Sifat. Daerah masing-masing kan berbeda tuh bang. Gak. Gak sama kan. Kita bisa. Kamu bisa. Kamu sama member dari kota mana gitu ya. Kota mana. Kebetulan ini saya. Udah tujuh tahun di Jogja bang. Tujuh tahun. Saya bawa ke Jogja. Saya kuliah di Jogja. Saya bawa ke Jogja. Ini. Yang nemenin saya. Apa yang saya. Iya. Sampai selesai itu. Sampai selesai. Tujuh tahun. Sampai sekarang. Lama juga ya. Kuliahnya. Buat nge-grab juga bang. Buat nge-grab juga ini. Buat nge-grab juga. Tapi. Kondisi ya. Ceper gini. Itu. Kalo lo belum nge-grab gini. Penumpah lo gak bingung ya bang ya. Bang. Ini mobilnya. Kok. Ceper banget gitu. Ada banyak yang bilang gitu bang. Ada yang bilang keren. Kadang yang gitu kan. Perspektif lah ya. Alhamdulillah. Belum ada yang komen. Wah ini gak enak nyaman. Alhamdulillah. Belum ada bang. Bentar deh. Ini kan kalo misalnya. Kalo misalnya kita ngomongin ya. Mobil udah ceper kayak gini. Itu pasti kenyamanannya berkurang kan. Iya. Betul bang. Tapi ya. Kenapa ya. Ya dari diri kita sendiri bang. Gimana kita terhadap konsumen. Kita ngobrol sama konsumen. Berarti nyamannya bukan mobil yang nyaman. Drivernya yang bikin nyaman nih. Oke. Bisa jadi. Oke. Coba deh kita masuk. Tadi kan. Bang. Cisna bilang sendiri ya. Iya. Bisa modifikasi sendiri. Bisa benerin sendiri. Ini. Apa aja udah modifikasi mobil ini. Nah. Contohnya. Saya kan. Kebetulan ada usaha nih. Usaha apa tuh. Usaha custom lampu. Oh custom lampu. Custom hand lamp. Custom stop lamp. Pemasangan project. Projector. Ya kan. Alis DRL. Kayak gitu gitu. Di muara Enim. Di Tanjung Enim ya. Eh Tanjung Enim ya. Nama Instagramnya apa tuh bang. Nama Instagramnya. Mcl. Mcl underscore. Mcl underscore. Mcl underscore. Motor racing. Apa itu. Lupa om. Kan Instagram punya apa. Boleh saya lihat di hape bang. Boleh. 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 Boleh demok THEEB. Boleh in 있을ai. Itunya tanjung Enim. Tanjung Enim ada bang Sutez. Yang udah. He regardless. Ga dobrak. Karena menurut gue juga lampunya. Leparinya juga lumayan menarik ya. Cuma ini gue bingung nih. Ada apa namanya. Bisa sampe dibuka. Berarti dibuka dulu kan Makan nya. Dibuka dan dipasang lagi. Di dalam dengan di il Gin di pasang lagi. Ok. tekrar titel ditambah. Kalau ngomong sekarang lagi lainnya. iyai lazy lah. Tapi le si buah sangat di tinggi. Ok. oke, terus amal lagi bang selain lampu yang udah dimodifikasi ni warnanya juga saya yakin ke luar dili karena ga mungkin warna hijau ijin ija bang, warna hijau metalik emang hijau metalik tapi bukan hijau ini kan iya 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 lebih ke Bidok lebih mudah lebih muda ya lebih enggak enggak mancar hijau oh nggak glowing ya Oke akhirnya di cetula sendiri apa kita kebetulan ada teman juga hmm enggak jadi ya bisa lah nego-nego sama teman wow ane gua nego-ngeguti lampu nih temenan lu nih Bang Tisna ya kan bisa lah Bang ya harga temen Bang harga saudara aja oke terus selain lampu bodi ini karbon ya itu coba-coba lah Bang karbon ya begitulah hasilnya ini karbon bikin sendiri tapi coba-coba mulainya dari coba-coba ya bener sih kalau kita nggak nyoba Bang kan kita nggak pernah tahu ya oke ini MCL apa nih ya itu nama toko saya Bang Oh Mandan custom lighting Mandala custom lighting Mandala custom lighting Hai baru inget dia nama toko sendiri gimana itu kebanyakan toko nih kayaknya feeling gue nih oke terus selain macam ini kalau kita lihat dari luar nih saya laku juga udah dikati ya ya pelakon kenapa eh lu pakai ASR ya buktinya Bang gua udah main bukti nih pulang Jogja tuh tujuh tahun selama satu tahun tuh gua pulang dua kali lah Jogja Palembang Jogja Palembang nih nyatanya ini berapa tahun emang velgnya nih velgnya ya kita 4 tahun lah jalan 4 tahun udah 4 tahun 4 tahun kayaknya udah harus ganti deh dananya buat di lewet tapi ada cita-cita kan ada cita-cita ganti velg ada dong ya kan biar lebih fresh tampilannya biar biar apa lebih glowing gitu loh ya kan oke emang sih Bang niatnya mau ke yang celong yang apa namanya krum krum ya mau ganti konsep nih kalau sekarang kan warnanya mid gitu kan pengen rubah ke yang ke krum oke ini nih Bang Ayo kita geser ke belakang ini apa nggak desrot Bang ketika jalan ini aman Bang kita udah setting bagian stopper sama sudah kita roll pandernya Om jadi nggak bakalan ini ya nah ini kenapa nih nah nggak itu yang saya yang ini kebeneran ragu saya mau kesini kebetulan kebetulan lagi di bengkel nah ya repair bumper ini sendiri apa di bengkel lain di bengkel lain di bengkel lain di bengkel temen juga Bang oh bengkel temen harga temen juga berarti ya enak loh dia modif ini harga temen semua loh oke terus nah ini kebetulan bumper nih saya repair karena saya penambahan bodi kit Yaris Bang Oh add-on ya Oh enggak digabungin ke bempernya berarti ya bemper bawaan hari digabungin dikawinin dikawinin ke Yaris bodi dikawinin saran sih nanti kita lihat kalau udah jadi ya soalnya kalau misalnya memang bentuk posisi gini orang-orang suka aduh warnanya kan aneh ya jadi nggak kelihatan bentuknya kalau udah dicat kayak gini kayak bagian depan itu baru bisa kelihatan bentuknya Oke ini sekarang pengen ngintip bagian dalemnya nih Bang ya kita buka dulu ya ini karbon stiker ya karbon ini enggak Bang itu karbon celup karbon celupin WTP berarti ya boleh dipakai kuku lah bikin sendiri ya seluruh sendiri harga temen enggak Oh iya kan harga sendiri hahaha oke kalau dari dalam kayaknya kelihatannya belum belum ada yang dirubah ya Nah itu kendalanya belum ganti dipelek ya di dalam ini Bang karena bagian interiornya belum kesentuh belum kesentuh makanya masih mau tahap ke interior tapi kalau kita lihat nih di bagian door trim juga sudah ada warna coklat-coklat nih Bang kalau gue lihat nih Bang disana nih itu kayaknya udah ada lubang-lubang pilar di pilar A yang bikin apa itu ya betul Bang penambahan pilar biasalah pilar Y gitu mau tambahin audio two way oke tapi belum belum kepasang belum kepasang belum kebeli juga Bang belum kebeli tapi tapi udah dibikin pilarnya ini adalah orang yang memiliki visi yang luar biasa itu belakang buka ya ya jangan Bang berarti bagasi aja nah yuk sini ini MCL LED strip proji acrylic ini Bang ya ya Oh ini nama Instagramnya nih kalau kalian daerah sekitar situ belum Bang ya sorry kalau kalian daerah Tanjung Enim ya Bang ya Tanjung Enim nggak mau dia nah oke kepo kan kepo nggak ya udah nih gua kasih lihat nah jadi di bagian belakang ini kayaknya udah udah diisi dengan audio-audio juga ya jadi belinya nyicil Bang ya belinya nyicil satu-satu dulu ini memang lu bikinin boxnya dari kayu emang konsepnya mau kayu apa gimana kebetulan ini juga harga kuarga itu Bang harga temen juga lah harga kuarga Bang harga mertua harga mertua berarti mertua yang jual ya iya mertua yang buat Oh berarti gratis lah berarti iya itu lah wala oke ini powernya udah ada subwoofernya udah ada power ini ya powernya udah ada oke nah ini bagian atapnya juga plafonnya udah dilapis loh warna coklat gini manis lah warnanya cuman emang belum semua lah ya belum semua Bang itu lah ini kalau gini-gini lo kerjain sendiri juga ini enggak Bang ini harga keponakannya temen Astaga harga temen semua harga cincel ya iya Oke Bang gue mau nanya Bang lu waktu itu ganti velgnya dimana Bang di Zephyr ya ceritanya dong pengalaman lu ganti velg di Zephyr itu kayak gimana sih ya pertama disambut lah Bang kita disambut untung disambut bukan disambit ya Bang iya betul oke sampe velg pecah apa enggak mungkin lah Bang nggak mungkin nggak mungkin terus disambut orangnya juga ramah ya ya mengikuti isi hati kita mau yang kayak gimana oke walaupun kita belum tahu mau pilih peletnya mana tapi dia sudah kita tahu kita cuman cerita ke dia nanti dia jelasin oh peletnya kayak gini kita juga tergantung konsep kita mau gimana kan jadi dia yang menunjukkan peletnya sesuai dengan konsep kita dan di fitting ke mobil iya bener dipasang bahkan dipasang ban dipasang juga Bang buat waktu fitting itu ya dipasang ban dipasang bener-bener ditempel ke mobil berarti kita bisa lihat langsung dong ya gitu kayak gimana tampilannya iya bener banget bener sekali Oh Allah oke dan juga gratis balancing gratis nitrogen nitrogen tampil ban iya iya udah nggak perlu harga temen iya orang gratis kok iya oke terus menurut lu nih Bang selama ini menurut lu pelayanan dari Zephyr atau dari di Hai seru gimana gue cakep banget responnya cepat gua enggak pantun kalau ngomong cakep sih bener-bener responnya cepat banget banget Oke resmennya cepet ya resmennya cepet apa yang kita butuhin dia langsung tanggung jawab Alhamdulillah banyak bonusnya kemarin saya beli banyak bonusnya contohnya apa bonusnya bonusnya tutup HSR cakram nah saya kemarin juga tutup kaliper cover kaliper cover ya terus saya juga dapet kaos juga dikasih wah luar biasa karena saya ngajak temen ke situ satu udah tiga udah tiga ya udah kita tunggu tujuh temen lu lagi benar jadi 10 Bang iya iya Bang kalau udah 10 gimana tambah lagi 5 lagi intinya kalau kita punya informasi yang menarik dan itu bagus untuk semua umur untuk eh bukan semua umurnya untuk semua kalangan kita semua nyebarkannya bener gak iya iya kita kita juga kan sesama bisnis lah Bang jadi mengerti kan sesama saling saling support lah ya saling bantu lah ya iyalah kalau bukan kita Bang siapa lagi ya kan itu dia makanya aku sekali lagi mau terima kasih banyak untuk Bang Tisna Bang Tisna supaya semoga lancar rezekinya semoga ini mobil gue gue kebayang sih bener-bener mobilnya tuh dibangunnya gak yang sekali bangun gitu ya tapi bener-bener step by step step by step nikmatan tujuh tahun bang bang bangunin kayak gini tujuh tahun tujuh tahun berarti itu lu sabar banget ya iya sabar banget kerja ada duit berapa lu sisihin ini baru di sini jadinya awalnya di jodoh satu kelihatan Bang soalnya yang mainnya udah agak kusam ini aja yang kayaknya masih gemerlap iya bener Bang awalnya di jodoh cuma satu itu membuktikan bahwa ya kita modif walaupun dengan kasarnya gak perlu budget yang gede iya sebenernya kita tetep bisa yang penting kita tetep sabar tetep ikutin konsepnya begitu Bang ya pertama lagi yakin 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 aja pasti bisa yakin bahwa kita bisa iya bener oke kalo kayak gitu gue suka oke Bang Tisna sekali lagi terima kasih banyak iya sama-sama Bang semoga nanti velg KSR nya bisa menemani Bang Tisna kemana-mana bersama keluarga bersama temen-temen tadi itu juga boleh iya kan jangan lupa Bang iya kalo inget velg inget KSR luar biasa gua undur diri sampai jumpa